Intro Prosesi pengambilan api abadi Merapen berlangsung dengan hikmat. Pengambilan api abadi ini digunakan untuk melengkapi perayaan puncak Waisak 2568 Budis era 2024. Prosesi dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersamaan, setelah itu doa bersama dilakukan oleh sejumlah perwakilan Sangha Buddha beserta umat. Sejumlah majelis keagamaan muda bergantian melakukan prosesi doa sebelum melakukan pengambilan api abadi. Ada sejumlah majelis keagamaan muda yang terlibat dalam prosesi pengambilan api dharma ini, antara lain Therafada, Maha Nikaya, dan juga Maha Yana. Tantra Yana selain dari ketiga majelis tersebut 36 biksu tudung dari Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia juga turut ikut dalam prosesi pengambilan api dharma. Biksu tudung telah sampai di Magelang kemarin setelah melakukan perjalanan dari Semarang sejauh 60 km. Api abadi Merapen memiliki peran penting dalam setiap perayaan Waisak. Api ini menggambarkan semangat atau dalam bahasa Buddhis disebut wirya. Selain itu, api ini juga menggambarkan sebagai penerangan. Jadi ajaran-ajaran Buddha itu artinya bisa menuntun batin umat dari kegelapan batin menuju suatu batin yang terang untuk mengikis kebencian, kebodohan, dan keserakahan. Atau dalam bahasa Buddhis itu disebut dosa, loba, dan moha. Jadi dosa itu artinya kebencian, loba itu artinya keserakahan atau ketamakan, dan moha itu artinya kebodohan batin. Nah, dengan adanya api ini diharapkan adalah memberi secercah cahaya atau penerangan bagi kehidupan umat yang tadinya batinnya gelap sehingga bisa menjadi terang, bisa untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Selain dia bisa membahagiakan dirinya sendiri, umat Buddha juga diwajibkan berbagi kebahagiaan pada orang lain. Itu makna dari simbol api Dharma. Nantinya api Dharma yang dibawa dari Merapen akan dipertemukan dengan air suci yang dalam agenda prosesi akan dilakukan pada 22 Mei 2024 di Umbul Jumprin. Keduanya akan disakralkan dan disemayamkan bersama di Candimendu. Hal ini nantinya akan menjadi penanda bahwa perayaan hari Waisak 2568 Budis era 2024 siap dilaksanakan. Dari Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, Akbarama, dan Haryadi Jamaldaai TV. Terima kasih telah menonton!